Hongkong ini kok dibanding-banding ke Saing-saing ke Ketika Hongkong ini kok dibanding-banding ke Bang nimbrung ojo dibanding-banding ke Saing-saing ke Yo mesti menang Pastinya juara terus dong di hati Sobat Fia semua Masih warah wiri di audisi Komplos Superstar Barengan Bang nimbrung sob Sambil kepoin peserta audisi yang lagi deg-degan Mau ngadepin juri-juri yang yahut Kali ini ada beberapa peserta audisi yang bakalan Bang nimbrung-timbrungin nih Bocorannya nih ya sob Ada yang cakep dan manis kayak gulali injot Terus ada peserta yang ganteng keker badannya Profesinya memadam kebakaran Dan terakhir peserta yang inspiratif Karena tangguh dengan segala keterbatasan yang dimilikinya Makanya saksiin selengkapnya hanya di Opset Sob Jangan loncat-loncat ya nontonnya Kui Sob langsungin deh kita cicat sama Mbak Jawa yang manis kayak gula Jawa Di CNN Cuma Nanya-Nanya Lagi ada yang jalan Lagi ada yang jalan tuh Ih Bang nimbrung Bukan Bukan Aduh Assalamualaikum Eh Waalaikumsalam Ya Allah Bang nimbrung Apa kabar Jangan gak keliatan di kamera jangan ditarik Oh ya ampun Bang nimbrung gitu Bang nimbrung boleh nimbrung gak? Boleh boleh Tapi kenapa kepo banget sama aku sih Dari tadi aku kan kesana tuh Perasaan Bang nimbrung tuh ada disana Terus Perasaan doang Oh perasaan gitu Kamu dari Jepara tapi audisi di Jakarta Itu gimana? Ceritanya gini Ceritanya panjang nih Bisa gak selesai sejam? Jangan dong Abis dua hari Oh dua hari Jadi kamu tuh audisi di Jakarta Setelah di Jakarta memang dari Jepara Terbang langsung kemari apa gimana? Sebenernya aku tuh dari luar kota nih Of air Nah terus Aku ada kegiatan di Jakarta Nah terus Dapet information ya kan Dari hangpon jadul Terus di Instagram Lambet hurrah emang Audisi Oh ada audisi hari ini Langsung ANTV Koplo Superstar ya Langsung dateng kemari Langsung dateng ke Bandung Demi menjadi bintang Koplo Superstar ya Yes dong Emang kamu ngerasa koplo banget emang? Kalo aku sih koplo banget Waduh Apa mbak Jawa Jadi koplo Itu bajunya dong dari bajunya juga nih Ya Ini bajunya Boleh muter dong Muter dikit Set dah Pake jogetan dong Pake jogetan dong Eh jangan salah Aku tuh punya jogetan loh Apa nama jogetan apa dia? Namanya goyang sambel geprek Soyang sambel geprek Itu kalo kena mata perihnya nah ujubillah tuh Gimana ada goyangan coba Bang Limbrung Lihat Ada yang mewah Ada mbak-mbak kunyinya lihat Gimana goyangan sambel geprek? Aduh goyangan sambel geprek Dikit aja ya Dikit aja ya Dikit aja ya Tek tak jung Tek tak jung Kan nanti Nanti totalnya Yang pasti gerakannya ada kayak ngulek-nguleknya ya Ada Ada Sedap sob Goyang ulekan mbak Jawa ini Emang spesial pedesnya Abnormal Hai hai Kira-kira si mbak Yu bakal nyanyiin lagu apa ya Di depan juri koplo Kuih tanya sob Kamu mau nyanyi lagu apa? Boleh tau gak Bang Limbrung? Rencananya aku tuh mau nyanyi yang koplo banget Apa tuh? Kayak jurakan Limbrung Goyang Limbrung Lagu baru Jurakan Empang kali Jurakan Empang Jurakan Empang Jurakan Empang nih Yes Karena menurut aku enak banget tuh buat goyang Enak banget buat goyang Boleh sedikit aja sedikit Jangan lu banyak-banyakin Ntar lu energinya habis Ya udah Coba dikit aja Mau denger Bang Limbrung Dukakan kulo Pengen demenang Demenek kulo Sampai blek-blekkan Tahu 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 Kan jadi lapar Bang Ya udah jangan dikeluan sekarang ya Gimana ngatasin grogi lu ntar di depan juri-juri? Kalo guruknya udah pasti ya Tapi kalo udah disamperin sama Bang Limbrung Aduh Ilang 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 Bener Emang ke semua yang Bang Limbrung samperin Pasti udahannya Pasti gugur Jangan Jangan Pasti lolos Kalian kan tenang ya Yaudah Mudah-mudahan deh Tapi boleh nanya sedikit Kamu tuh nyanyi dari sendiri atau didak atau ada gurunya? Aku atau didak Oh didaknya sendiri? Di kamar mandi biasanya Biasanya sih ya di tempat makan Di tempat makan Sambil keselak Ya makanya Lagi makan lu nyanyi Yang ada keselak lu Keselak Geprek Jangan biasain deh ya Tapi gapapa kalo nyanyinya bagus Ya kan bisa dibayar Kami pengunjungnya Yaudah Mudah-mudahan sukses hari ini Buat kulo superstar Audisinya hari ini di kulo superstar ya Ya Amin Coba ngomong ke mama Atau ke siapapun lah Orang yang support kamu Ngomong Minta dukungan coba Ya buat orang-orang yang aku sayang Buat keluarga Buat keluarga Dan temen-temen Seluruh warga Jepara Jawa Tengah Gayeng Mohon dukungannya untuk Fadila Dari Jepara Maternuun Ampun senyumnya Mbak Jawa itu Nempel bener Ama Bang Nimbrung Semoga lolos ya Biar bisa nyobain getreknya Hahai Kui keliling lagi Kali ini ada juga Mbak Manis yang bikin betah dah Pokoknya Nimbrung amat dia sob Let's go Check it out Kita CNN Cuma nanya-nanya Selamat datang Selamat datang Selamat datang Hai Bang Selamat datang Bang Nimbrung merahnya beda Bener Kita ngobrol Boleh Nimbrung gak Bang Nimbrung Boleh ketemu lagi nih Bang Nimbrung Yang lupa itu di Bandung ya Iya Masih lupa lagi sih Akhirnya Kamu bisa lolos sejak ini Sahu gak berkat doanya Bang Nimbrung Jadi Doain lagi ya Biar lolos nih Di tahap audisi sekarang Wah amin Pasti Pokoknya kita ketemu mulu Terus Ampe bulan Desember kita ketemu Kalo besar ampe 2024 Kita ketemu Ngapain Ketemu di Penghulu Kalo di Penghulu Bukan sampe 2024 Tapi ampe selamanya Ceren Apa yang kamu terserahkan dari Bandung Doa sih yang jelas Ya bener Pasti nomer satu Pasti nomer satu Udah gak bisa ditinggal ya Doa ya Usaha apapun Balik lagi Tergantung Allah Yang nentuin ya Subhanallah Ini bener-bener solekan Bener-bener doain Balik lagi sama hoki masing-masing Mudah itu ajalah Emang kamu boleh tau gak Bang Nimbrung Mau tanya Kamu bakal nyanyiin lagu apa nanti di depan juri-juri Aku bakal nyanyiin lagu pop melayu deh Pop melayu Wah boleh tau gak lagu berapa ya Pop melayu tuh banyak kan Banyak sih Ya misalkan ST12 tuh pop melayu Kayak gitu Kayak ST12 Kangen Band Kalo gak lagu Malaysia Kangen Band tuh yang lagi hits Apa tuh Dengarkanlah Di sepanjang malam aku berdoa Bener Aduh ya Allah Bener Bang Nimbrung nih kalo denger suara dia ini tiap malem aja nih Tidur kagak bangun-bangun ini Kagak bangun-bangun mati dong dong Bener Bener Mudah-mudahan nanti sukses Tapi kamu ada rasa groginya Gerogi banget Gerogi kalo ditanya Gerogi pasti grogi lah Kano di Bandung kan kemarin Ya belum artis ya Baru cuma ada Bunda Iyet Ada Iyet Iya Bunda Iyet aja Ada empat Kemarin aja satu udah grogi ya weh Sekarang empat Ngatasinnya gimana Untuk Regina menghadapi juri nih Geroginya ngilangnya gimana Geroginya yaudahlah Dibawa enjoy aja Bawa tenang aja lah Bismillah Lagi-lagi balik dengan doa Balik-lagi dengan doa Mau gimana pun usahanya balik lagi sama doa gitu Bang Nimbrung udah gak bisa lawan Kalo udah Awalnya udah doa Iya Dia akhiri dengan bismillah Dia akhiri dengan bismillah Dia akhiri dengan bismillah kan Kata kakak ya lagunya Bang Pasha Gimana lagunya Eh itu mah Itu mah aku pinang kau dengan bismillah ya Yang penting kan ada bismillah juga Yang penting ada bismillahnya lah Tapi kamu boleh tau gak Kamu tuh pelajar nyanyi Ada gurunya Atau kamu sendiri nyanyi sendiri Atau tidak Oto didak Oto didak Oto didak ya Kamu gak ada turunan orang tua yang suka nyanyi Ada dari papa sih Papa suka nyanyi Nyanyi apa papa Lebih ke keluarga papa lebih ke Sunda Tapi aku gak bisa lah gue cengkok Sunda Sunda tuh maksudnya nembang Kayak ngibing gitu Kamu gak bisa Gak bisa aku Tapi papa itu ya Mungkin bakatnya dari papa Nurunnya nih Nyanyinya Tapi kamu lebih ke koplo Kamu suka koplo banget ya Aku sebenernya basicnya dipop Tapi suka dengerin lagu dangdut gitu Basicnya dipop Kemudian disini kamu dapet rezekinya Amin Ya Allah Tuh kan jadi betakan sob Bawaannya tuh pengen ngobrol mulu sama si tete gelis Nginep nginep dah Habis liat yang ayu tenanan dan nenggelis pisan Kita geser nimbrung sama peserta audisi koplo superstar yang manly sob Gagah kayak bang nimbrung Percaya nih Ga emong deh ikutin sambil CNN Cuma nanya nanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Nimbrung Apa kabar? Baik-baik-baik Bang Nimbrung ga boleh ngongol di kamera Karena bang nimbrung kalo nongol Viewersnya mulai minus Oh kebalik ya Kembali kebalik Bukan naik Kembali naik Pemadam kebakaran Bener Pekerjaan abang ini profesi Iya betul Tugas pemadam kebakaran di Jakarta Di Jakarta bang? Abang audisi hari ini pertama nih bang? Audisi pertama hari ini Dengan abang mengikuti audisi koplo ini aman tuh bang? Insya Allah aman Iya insya Allah aman Kita kan udah izin dulu sama pimpinan Ketika pimpinan mengizinkan Mengizinkan Berangkat Abang menjadi 20 besar Atau 10 besar bahkan Abang setiap hari akan dikarantina Soalnya nginep tuh Diinepin sama kru ANTP Gapapa bang Abang sebagai profesinya Terbengkalai apa gimana? Gapapa? Iya kebetulan sebagai Pemuda Petugas pemadam kebakaran juga Kita juga kan kerja secara tim Jadi ketika saya izin Berangkat kesini Ada yang nge-backup tuh Temen-temen yang lain gitu Untuk wakili saya Aman berarti bang ya Aman insya Allah aman Tapi gini bang Abang kan pemadam bang ya Kalo pemadam berarti kerjaannya Nungguin orang Kena musibah dong Ternyata nggak bang Ada isu lebih gitu bang Karena pemadam kan Nyerem api yang kebakar bang Berarti abang nggak kerja dong Kalo nggak ada orang yang kena musibah Iya kata orang-orang dulu kayak gitu Ternyata nggak Ternyata nggak bang ya Persepsi kita dari awal juga Ketika jadi pemadam kebakaran Nungguin kebakaran Ternyata nggak Ternyata nggak Ketika kita di pos Kita latihan Setiap peralatan situ ada macam-macam Ada macam-macam Pemadam kebakarannya Ada rescuenya Kita pastikan alat-alat itu juga Dalam keadaan baik Bisa operasi Bisa di operasi Bisa di operasi Bisa di operasi Bisa dipakai ya bang ya Berarti kesehariannya seperti itu ya bang ya Tetap Dan sisi penyelamatannya Sekarang malah lebih banyak Dengar kan Penyelamatannya Ini kan Guler Gitu kan Sarang tawon Sarang tawon Cincin Gak bisa kebuka Cincin kemada Nah itu sekarang malah lebih banyak Penanganan seperti itu Karena kita ini sebagai petugas juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Oh Dan itu yang harus dirasakan 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 sama masyarakat Pantesan sob Bang Nibrung sering lihat abang-abang pemadam kebakaran Suka nolongin orang yang butuh pertolongan Atau dalam kesusahan Keren dah bang Tolongin bang Nibrung ya Kalau lagi tanggung bulan Kali bisa ke Asbon Ha hai Canda Ya kejadian apa Telepon pemadam deh Telepon pemadam deh Gitu ya bang ya Pada akhirnya kan Masyarakat Responnya seperti itu Kepala ada Kejadian apapun Kejadian apapun Permasalahannya Ya Kas pemadam ya bang Konklusinya semua ada pemadam Udah mungkin ntar kita yang cariin solusinya Jadi emang kita ini Jadi tidak hanya Sekedar Menerima atau Melaksanakan perintah masyarakat Tapi juga kita harus di bekali ilmu Ilmu ya bang Pengetahuan Baik itu pengetahuan Maupun Terampilan ya Skill-nya Gak sembarangan bang ya Bener Karena pelawannya uler Abang Gak takut dong berarti mau uler ya Mau gak mau Harus gak takut Harus gak takut Gak boleh takut Suka dangdut Koplo terutama Koplo apalagi kan Jogetnya itu Tapi emang pernah gak Nolong orang gitu ya Lagi kebakaran Apalagi Ngambil cincin gitu Lepasin Sambil nyanyi dangdut gitu Ya jangan Kita harus res Fokus gitu Yailah bang Nimrung Aja-aja ada Emangnya mama Lagi nyetrika Bisa sambil nyanyi dangdut Hahai Gak cuma menang keker doang nih Bang Febri Tapi suaranya Ciamik didenger Nih Ceknya dotsok Rena 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 Ku sayang padamu Rena 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 Ku cinta padamu Aku sangat rindu Pada dirimu Sudah lama aku Tiada bertemu Rena 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 Ku sayang padamu Mantap bang Keren bang Sip ya Sip bang Febri ini nanti Menjadi bintang Koplo Juara di Koplo Superstar Namanya kan bintang Koplo Berarti akan meninggalkan pekerjaan Atau akan fokus ke dangdut karirnya nih bang Tetep dong Tetep Tetep Kalau bisa kita Yang utama kan Kita Yang saya ingin Yang saya suka dari danglar ini kan Itu sifatnya pelayanan Oke Saya ingin mengambil masyarakat Tetep ya bang Iya Itu bagian dari ibadah saya Wah Emang nyatnya Udah ibadah dari awal Ini sebagai ini aja nih Sebagai ya udahlah Gue punya hobi gue salurin Mantep dah Insya Allah bang Lancar semuanya buat abang Rezekinya ada disini Kita ketemu lagi di next round Ya bang Salud dah sama sang penakluk api ini Profesi sebagai damkar Tetep menjadi prioritas Tapi Semoga Bisa menjadi penakluk Buat juri-juri Koplo ya Biar lolos Hahai Hai Nah yang terakhir Ada peserta audisi Yang bikin bang nimbrung merinding sob Saking menginspiratif Dengan perjuangan hebatnya Malahan dia sama sekali gak deg-degan katanya Hebat kan Wih dah kita nimbrung Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Allah hebat ca Sehat ya ca selamat ya Alhamdulillah Waktu itu kita ketemu Ambang Nimrung di Surabaya Betul Berarti lolos ke Jakarta hari ini nih Alhamdulillah Dari hari apa ya kalau baru tau Ada Jakarta ca selamat Dari hari apa? Dari hari Minggu Dari hari Minggu ya ca Sekarang kan kita hari ini Shootingnya hari Senin Ya Berarti semalam Atau kemarin pagi Datangnya pagi Pagi ca Dan ke apa ca? Naik pesawat Pesawat Dari Surabaya Menuju ke Jakarta Demi Meraih Cita-cita Menjadi bintang koplo Superstar Indonesia Di ANTV ya Nah ca Waktu itu lolos gara-gara Bang Nimrung ingat nih Waktu itu lolos gara-gara Lagu Cinta dan Air Mata Betul ya Betul ya Sekarang mau nyanyi lagu apa ca? Ngelali Apa? Ngelali Ngelali Koplo tuh ya ca ya Itu Ngelali tuh lagunya siapa sih ca? Lagunya Bang Demi Wah Ini udah disiapin ya ca ya Spesial Karena yang nilainya Hari ini kali ini Disini Yang nilain langsung juri-juri Yang kompeten Juri-jurinya artis Artis Wah Ada rasa deg-degan gak? Enggak Enggak ya? Enggak Ini Emang apa yang ca selamat siapin untuk Audisi hari ini apa ya? Yang ca siapin apa? Selain lagu Jangan sempit lupa lirik Apa lagi? Persiapannya Mental sih Terutama mental Mental ya Kalau kita mentalnya don ya Oke lah Enggak jadi Berarti utama mental ya ca? Mental Mental dan fisik Mental dan fisik Kalau fisiknya itu Lemah Lemah ya Pasti perpon juga gak bagus ya ca? Ini ca udah terbiasa ikut kompetisi musik ya? Atau dangdut? Atau gimana? Kalau kompetisi belum Belum ca? Baru kali ini Ini perdana ca? Perdana Kompetisinya perdana Wah Ini sih Bang Nibrung nih Yakin ini emang bakat nih Kalau begini nih Karena dia belum pernah nih sebelumnya Belum ya ca ya? Belum Mental ca selamat Emang nomor wahid sob What? Tapi kira-kira Apa sih harapan dan keinginan ca selamat Ikutan koplo superstar? Harapan saya Pengen lagi Apa ya? Bisa lebih 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 Wow gitu Lebih Wow Itu sampai gak bisa ngungkapin kata-kata ca ya? Iya Memilikan katanya Yang penting bisa lebih wow Bisa lebih wow Emang ca gini ca Apa namanya Emang yang ca harapin Kalau ca selamat Jadi bintang koplo superstar Apa nih? Kalau seandainya Ca terpilih jadi bintang koplo superstar pemenang Emang ca Apa harapan Pengen apa Dengan hadiah itu? Hmm Pengen Menolong Orang Pengen membantu Orang-orang yang Membutuhkan Dan terutama untuk Disabilitas Oke 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 Siap siap Lancar semuanya ca Amin Rezeki ca hari ini Lancar nanyinya ca Jangan sampai lupa lirik Apa liriknya ca ya? Apal Ngelali Ngelali soalnya kan lupa ya Ngelali Gak sampai lupa ca Gimana sob? Ada yang inspiratif Ada yang beautiful Ada yang handsome Ada juga bang nimbrung Yang asem Lengkap kan koplo superstar Segala macem ada disini dah Makanya Tonton terus ya Koplo superstar Terutama Keseruan bang nimbrung Yang sering begitu begini Sama siapa aja yang ditemuin Sekian dulu ya sob Offset kali ini Besok-besok kita nimbrung lagi See you Jangan lupa ya Saksikan koplo superstar Sebentar Sebentar lagi Hanya di ANTV Bener temen-temen Semuanya Jangan lupa untuk menonton koplo Di setiap hari Sabtu Di ANTV Koplo superstar Semua kan koplo Pada waktunya Azek Wah sing Wah sing All your body now we better change you